Intro Jangan setara Barat Baik, ini adalah hari pertama tim ekspedisi mencari badak Kantor berita antara lakukan pencarian Tim sebenarnya sudah bergerak sejak kemarin Kalau kita menghitung mulai awal perjalanan Karena pertama kali kemarin kami dari tempat terdekat atau kampung terdekat Menuju tempat ini juga melakukan perjalanan yang cukup jauh, cukup berat Bagi kami yang kurang terbiasa melakukan perjalanan atau aktivitas di outdoor di hutan Pertama kali kami melakukan perjalanan menggunakan kapal dari pantai Lagun Pakis menuju pantai Laban Kalau dari sana medan yang cukup berat kami lalui, terutama bagi kami-kami ini Kami harus menggunakan sepatu boat, kami tidak jadi menggunakan sepatu trekking yang biasa kami pakai atau kami pikirkan Karena pertimbangan dari para porter serta pendamping yang memberi masukan Saat ini tim sedang melakukan persiapan awal untuk melakukan pencarian badak Untuk mempermudah kami, pekerja kami, serta memperbesar peluang mendapatkan foto dan gambar video badak Kami melakukan pembagian ke dalam dua tim Tim pertama akan melakukan penungguan atau nge-camp di rumah pohon di daerah ciptadahan Lebih kurang ya, kata orang sini sih 3-4 kilo Sebenarnya tidak percaya, lebih jauh Sedangkan tim kedua melakukan pencarian di susur sungai Yang di sana juga ada risiko bertemu buaya, tapi itulah risiko yang harus diambil teman-teman Baik, ikuti terus perjalanan kami, petualan kami dalam mencari badak Taman Selungi Kulon terletak di bagian barat Pulau Jawa Seluas 105 ribu hektare Yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan Terdiri dari 3 seksi wilayah Yaitu seksi wilayah 1 meliputi Pulau Panik dan sekitarnya Seksi wilayah 2, Pulau Handel dan sekitarnya Seksi wilayah 3, daerah Sumur dan sekitarnya Di mana Taman Selungi Kulon ini banyak kanak-kanak hayatinya Dan yang menjadi satu apelitas kita antara lain Badak Jawa, Banteng Jawa, dan Kawa Jawa Kawasan Jukulon sejak ditetapkan menjadi kawasan konservasi Terdiri dari beberapa vegetasi Utamanya adalah vegetasi dari tanah rendah Dan juga sedikit pegunungan Di samping juga vegetasi pantai perairan Jadi kalau yang di daerah Semenanjung Kebanyakan adalah didominasi oleh tanaman-tanaman pakan badak Tanaman khasnya kita adalah Kebanyakan adalah tanaman seperti jenis-jenis kiara Lalu jenis-jenis butun Yang banyak di pantai-pantai Juga ada vegetasi mangrove Jadi khusus badak Jawa Yang hanya ditemukan di Semenanjung Kulon Jumlahnya saat ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan Artinya populasi badak Jawa ini cukup terjaga Karena di samping memang habitatnya Selama ini kita melakukan perlindungan penuh ya Artinya patroli full protected Untuk kawasan Nabila Barat Jawa ini Juga kita lakukan monitoring terhadap kehidupan satwa liar badak ini Juga kita lakukan monitoring terhadap kehidupan satwa 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Dan bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Dan bisa menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton